Sekitar 2.000 Aremania yang tergabung dalam Make Malang Great Again atau MMGA, Senin 16 November 2020 pagi, memadati jalan depan Balai Kota Malang. Dalam aksi demo yang dilakukan Aremania, banyak yang kurang mematuhi protokol dengan tidak memakai masker. Melihat hal tersebut, Kapolres Malang Kota bertindak membagikan masker kepada masa aksi. Dilansir oleh TribunJetim.com, sebelum ke depan Balai Kota Malang, masa sebelumnya berkumpul di depan patung singa di dekat stasiun Kota Baru, lalu jalan dan berhenti di depan kantor DPRD Kota Malang. Mereka berkumpul untuk menggelar aksi damai dengan tuntutan meminta para pejabat DPRD dan juga wali kota Malang agar ikut membantu mencari dan mendatangkan para pengurus Yayasan Arema yang kini tidak jelas keberadaannya. Seperti diketahui, aksi ini dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan Yayasan Arema yang vakum setelah Arema terpecah menjadi dua sejak 2011, lalu menjadi Arema FC dan Arema Indonesia. Sayangnya, masa aksi yang datang tersebut tidak mematuhi dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Sebagian besar dari Aremania tidak memakai masker serta tidak menjaga jarak sama sekali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19, anggota Polresta Malang Kota yang bertugas menjaga jalannya kegiatan dimu tersebut langsung membagikan masker kepada peserta masa aksi. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata bersama Wakapolresta Malang Kota, AKBP Toto Mulyanto didampingi Kabagops Polresta Malang Kota, Kompol Sutantio langsung membagikan masker kepada peserta masa aksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa terus menantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!